Oke hari ini saya akan membuat bagaimana cara membuat efek petir ya Untuk ilustrasi disini saya menggunakan photoshop untuk versi bebas Langsung saja saya mulai buka menu bar file Saya ganti nama disini Ini efek petir untuk ilustrasi Oke untuk lebarnya saya gunakan 1000 tingginya 700 Ya sedangkan resolusi saya gunakan 300 Kemudian tambah layar disini Agar ini hasilnya kita bisa melihat Untuk background saya ganti warnanya Disini warnanya putih saya ganti warna hitam saja Pastikan disini warna settingan ini sudah mode deport ya Mode bawaan hitam Foreground putih background Tekan aja tombol alt Dengan tombol delete Nah dia otomatis menjadi hitam Dia berada di layar background yang posisikan disini Kemudian kita aktifkan layar 1 Kita coba saja buat langsung disini Saya menggunakan paint tool Apabila panjang tekan alt Garis ini bisa dipotong Nah Klik rendam tarik Klik sambil ditarik Direndam ya Klik sambil ditarik Oke kemudian Klik kanan Pilih mode bar Fill fat Pastikan di use Ini untuk content warnanya saya ganti jadi Background Karena background sini putih Oke jadi warna putih Delete fat Langkah selanjutnya Disini Saya tambahkan lagi untuk garis Garis Epec petir yang kecil-kecilnya ya Untuk garisnya ini Saya gunakan brush nomor 4 Saya tes dulu Oh ya ganti warnanya ini Di balik Tekan ini Nah Bukti dia Jadi foreground Background hitam Tes dulu Oke besar Saya mundur Saya coba Ini langsung pakai brush saja Bisa gunakan langsung dari mouse Pastikan pada saat menggorisnya ini Masuk ke dalam sini Kalau keluar sedikit Tidak apa-apa Oke kemudian Brush ini Kecilkan Bisa tekan tombol di Keyboard Kurung perawal kiri Oke Buat lagi Tambahan sedikit Sebagai variasi Bisa aja tambahkan kayak gini Buat garis panjang Pendek Titik Sisanya Panjang Mendek Titik Panjang Mendek Titik Disini Oke Bentuknya ini bisa dibilang hampir selesai ya Tapi agar dia terlihat seperti petir Disini kita isi warna Pilih Mook tool Ini Atau pick tool Di layar ini yang aktif ini Kita tekan 2 kali Jangan ditekan di layar Namanya Di luar sini Nah disini Tekan 2 kali Muncul Apex Layar style ya Tepat pengaturannya Pilih aja disini Outer glow Kemudian Opacity nya naikkan jadi 100% Dan klik aja yang ini Dan klik aja yang ini Saya gunakan warna oranye Oke Kemudian kekuatan blur nya Di elemen nya ini bisa Ditarik Kayak segini Sudah cukup Ini gak usah dirubah Spread nya tetap itu aja Langsung tekan tombol ok Nah kira-kira hasilnya seperti ini Jadinya Apex petir ya Kalau saya matikan Layar background Agar ini terlihat Seperti beneran ya Orang yang mengeluarkan Jurus petir Bisa kita cari gambar Disini Sebagai contoh Saya cari gambar Oh ini Saya ada gambar Cosplay ya Ada saya simpan Cosplay mana ini Cosplay Oh ini Ini cuma contoh aja Misalkan ini Tekan rendam Derak aja di photoshop Nah ini Kemudian kita kecilkan Tekan sip di rendam Tarik sudut Masih kurang Oke posisikan disini Kemudian ini Layar yang cewek nya ini Bisa kita ganti Jadi format gambar Objek gambar Klik aja Klik kanan Saya ulang Klik kanan Disitu Pilih rest list layer Objek petir ini Kita posisikan Arahnya bisa kita rotasikan Tekan tombol Control Direndam Tekan T lagi Nah ya Rendam berduanya Arahkan cursor mouse nya Di Tiap-tiap pojok Terserah mau disini Saya di arah Kanan bawah sini Tapi jangan di Dekat titiknya Di luar aja Sampai berbentuk icon Kayak gini Rendam Nah ini Seputar Oke jika dirasa oke Posisikan Disini Oke jika sudah Kita akan enter Kemudian kita Balik lagi arahnya Di bawah saja Nah dari cewek ini Kemudian ini Agak terlihat Seperti Sebuah kekuatan Pilih pentu lagi Kita buat Aja sendiri ya Sebuah Seleksi Kemudian Pilpet Ops Pilpet Pilpet Ganti ini Poreground Oh salah lagi Posisinya layar ini Pilpet Poreground Oke Kemudian Disini misalkan Mau ditambah lagi Supaya kita bisa bikin Membeke bengkok Di pen toolnya Klik Tapi direndam Jangan lepas Baru drag Oke Misalkan disini lagi Klik Direndam Drag Nah Klik Drag Apabila ini kepanjangan Bisa dipotong Tekan alt Oke Kira-kira gitu ya Caranya Nah Abis itu klik kanan Pilih Pilpet Pastikan ini Poregroundnya Terpilih Karena Poregroundnya putih Oke kan saja Nah Bisa ditambahkan lagi Biar lebih dramatis Nah Jika sudah seperti gini Pilih brush Tambahkan lagi sedikit Ornament ya Tambahannya Brushnya disini Saya pakai Nomor 4 Sedangkan ukurannya 3 Silahkan dilukiskan saja Kayak gini Nah Dari sini Buat Ikutin garis ini Tapi Boleh aja Klik work sedikit Sebagai variasi Bentuk petirnya Nah Jika sudah Ini boleh ditambahkan lagi Oke Sedangkan ceweknya Agar warnanya Menyatu dengan ini Pilih ceweknya Kemudian Aktifkan sini Namanya Adjustment Nah disini Pilih corpse Saya pilih corpse Blue 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 Red Sudah Kemudian Green Oke Sekali lagi Saya pakai Foto filter Disini saya naikkan Dan warnanya disini eksperimennya Misalkan Nah ini saya pilih Contoh aja Paling atas Agar ingin bisa mencoba warna-warna lain Dalam keadaan terpilih kayak gitu Tekan panah bawah Nah ini otomatis Warnanya ingin warna apa Dia kira warna apa nih Yang cocok Sepia Enggak Kurang pas Orang Kayaknya orang ini yang cocok ya Oke Kemudian di bagian langannya ini kan Membias Cahayanya memantul Kan disini ada Setidaknya disini Ada kayak semacam pantulan cahaya Bisa tambah layar lagi Disini Nah ini Buat aja seleksi ya Saya lebih suka pakai pen tool Karena pengaturannya mudah Nah gini Field Path Saya pilih Foreground Kemudian Disini Saya ganti warnanya Oh Salah salah Saya mundur Saya klik kanan Saya pilih Path lagi Saya ciptakan sendiri aja deh Pilih color Nah decolor ini Karena itu warnanya Orang Orang Nah maka terbentuk kayak gitu Pathnya buang aja Di blending mode nya Bisa diganti warnanya Disini Saya pilih Light theme color dog Soft light Saya pilih overlay Oke Oke sampai sini Untuk tutorialnya Kalau ada pertanyaan Misalkan apa Bisa tanyakan saja di kolom komentar ya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa Subscribe Dan like Dan Jangan lupa juga Ya Comment Kalau ada yang kurang ya Saya ucapkan terima kasih Saya berjumpa lagi di Tutorial yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya